Belajar di Baghdad, penulis asli hanya di channel Youtube Roshid Reza. Selama belajar di Baghdad, karena sedemikian jujur dan murah hati, ia terpaksa mesti tabah menderita. Berkat bakat dan kesalahannya, ia cepat menguasai semua ilmu pada masa itu. Ia membuktikan diri sebagai ahli hukum terbesar di masanya. Tetapi, kerinduan ruhaniahnya yang lebih dalam gelisah ingin mewujudkan diri. Bahkan di masa mudanya, kalah tenggelam dalam belajar, ia gemar musyahadah. Ia sering berpuasa, dan tak mau meminta makanan dari seseorang, meski harus pergi berhari-hari tanpa makanan. Di Baghdad, ia sering menjumpai orang-orang yang berpikir serba ruhani, dan berintim dengan mereka. Dalam masa pencarian inilah, ia bertemu dengan Hadrat Hamad, seorang penjual sirup, yang merupakan wali besar pada zamannya. Lambat laun wali ini menjadi pembimbing ruhani Abdul Qadir. Hadrat Hamad adalah seorang wali yang keras, karenanya diperlakukannya sedemikian keras sufi yang sedang tumbuh ini. Namun calon gauts ini menerima semua ini sebagai koreksi bagi kecacatan ruhaniya. Latihan ruhaniah, penulis asli hanya di channel Youtube Roshid Reza. Setelah menyelesaikan studinya, ia kian keras terhadap diri. Ia mulai mematangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada salat dan membaca Al-Qurhan suci. Salat sedemikian menyita waktunya, sehingga sering ia salat subuh tanpa berwudu lagi, karena belum batal. Diriwayatkan pula, beliau kerap kali khata membaca Al-Qurhan dalam satu malam. Selama latihan ruhaniah ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga ia tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ingin berjalan-jalan, ia berkeliling padang pasir. Akhirnya ia tinggalkan Bagdad dan menetap di Shustar. 12 hari perjalanan dari Bagdad. Selama 11 tahun, ia menutup diri dari dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya. Ia menerima nur yang dicarinya. Diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Dicoba iblis, penulis asli hanya di channel Roshid Reza. Suatu peristiwa terjadi pada malam babak baru ini, yang diriwayatkan dalam bentuk sebuah kisah. Kisah-kisah serupa dinisbahkan kepada semua tokoh keagamaan yang dikenal di dalam sejarah, yakni sebuah kisah tentang penggodaan. Semua kisah semacam itu memaparkan secara perlambang, suatu peristiwa alamiah dalam kehidupan. Misal, tentang bagaimana Nabi Isaas digoda oleh iblis, yang membawanya ke puncak bukit dan dari sana memperlihatkan kepadanya kerajaan-kerajaan duniawi. Dan dimintanya Nabi Isaas menyembahnya, bila ingin menjadi raja dari kerajaan-kerajaan itu. Kita tahu jawaban beliau, sebagai pemimpin ruhannya. Yang kita tahu, hal itu merupakan suatu peristiwa perjuangan jiwa sang pemimpin dalam hidupnya. Demikian pula yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kala beliau kukuh berdawah menentang praktek-praktek keberhalaan masyarakat dan musuh-musuh beliau, para pemimpin kuraisi merayunya dengan kecantikan, harta dan tahta. Dan tak seorang Muslim pun bisa melupakan jawaban beliau, aku sama sekali tak menginginkan harta ataupun tahta. Aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang mazir asteris-asteris, bagi umat manusia, menyampaikan risalahnya kepada kalian. Jika kalian menerimanya, maka kalian akan bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan jika kalian menolak, tentu Allah akan menentukan antara kalian dan aku. Begitulah gambaran dari hal ini, dan merupakan fakta kuat kemaujudan duniawi. Berkenaan dengan hal ini, ada dua versi kisah tentang Ceyh Abdul Qadir Jailani. Versi pertama mengisahkan, bahwa suatu hari iblis menghadapnya, memperkenalkan diri sebagai Jibril, dan berkata bahwa ia membawa burak dari Allah, yang mengundangnya untuk menghadapnya di langit tertinggi. Sang Syai segera menjawab bahwa si pembicara tak lain adalah si iblis, karena baik Jibril maupun burak takkan datang ke dunia bagi selain Nabi Suci Muhammad Saw. Setanto masih punya cara lain, katanya, baiklah Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Kenyahlah, bentak Sang Wali, jangan kau goda aku, bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah lah aku selamat dari perangkapmu. Versi kedua mengisahkan, ketika Sang Syaih sedang berada di rimba belantara, tanpa makanan dan minuman, untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. Sang Syaih meredakan dahaganya, muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram. Sang Syaih berucap, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun segera pergi berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku. Lalu setan bertanya tentang kesigapan Sang Syaih dalam mengenalinya. Sang Syaih menyahut bahwa pernyataannya menghalalkan segala yang haramlah yang membuatnya tahu, sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Kedua versi ini benar, yang menyajikan dua peristiwa berlainan secara perlambang. Satu peristiwa dikaitkan dengan perjuangannya melawan kebanggaan akan ilmu. Yang lain dikaitkan dengan perjuangannya melawan kesulitan-kesulitan ekonomi, yang menghalangi seseorang dalam perjalanan ruhaniahnya. Kesadaran akak kekuatan dan kecemasan akan kesenangan merupakan kelemahan terakhir yang mestinya dari benak seorang salib. Dan setelah berhasil mengatasi dua musuh abadi ruhani inilah, maka orang layak menjadi pemimpin sejati manusia.